Intro Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada Nah dari yang video kemarin aku upload Itu ada yang sadar gak kalau misalnya Lilipup yang aku pake itu ada skimmer Yang mirip banget dengan pabrikan yang mungkin kalian tau lah ya itu apa Nah disini aku bikin sendiri Dan sekarang aku mau kasih tau caranya ke kalian Gimana cara membuatnya Aku udah nyiapin bahan-bahannya Nah bahan-bahan yang kita perlukan adalah Pipa paralon Pipa bening lah ya Banyak di toko akwarium Yang ini panjang kurang lebih 45 cm Yang 40 cm Yang ini bebas lah Karena ini bakal dipake sedikit doang Kemudian Ada satu buah pipa kecil Yang sudah kita potong Mereng kayak gini ya Terus T sambungan pipa Alternatif Nanti aku kasih tau kenapa dia alternatif Terus L sambungan pipa Ini pipa sama juga Ini alternatif juga Kemudian 2 buah tutup botol bebas lah ya Yang penting Ukurannya tadi gak lebih besar Eh gak lebih kecil dari si pipa paralon Kemudian Sambungan pipa Alternatif juga Nanti aku jelasin juga Kemudian Dop pipa Dop kaca ke pipa Dop pipa ke kaca ya 2 piece Nah sekarang Masuk ke step pembuatan Nah disini aku udah nyiapin pasir Ini pasir yang halus lah ya Kalau mau lebih halus lagi nanti lekukan pipanya Kalian bisa gunakan tepung ya Cuman aku pake yang ada aja Ini pake pasir Nanti hasilnya juga bakalan bagus juga Kemudian pasir tersebut Dimasukkan ke dalam pipa Yang ukurannya 40 cm Tapi sebelum dimasukkan Ujung pipa Bisa dikasih lakban dulu ya Biar gak Loss pasirnya Nah kalau udah dilakban Pasirnya bisa dimasukin Kedalam pipa Nah usahakan Pasir yang kalian masukkan itu Padat ya Jadi sambil dimasukkan Sambil di Kempas-kempas Gimana sih Dipadetin lah ya Pokoknya Jangan sampai ada rongga Karena nanti ketika ditekukan Dia bakalan mengkerut Kalau misalnya gak padet Nah kalau sudah padet kayak gini Tinggal dilakban lagi ujungnya Nah kalau udah atas bawah Dikasih lakban Ini tinggal dipanasi Dan kita tekukan Terus Sembari nanti menekuk ini Sekalian aja Bikin Satu buah pipa Yang ukurannya Lebih kecil Dari pipa bawaannya Ini kan pipa 5 per 8 Kita kecilkan Ukurannya jadi Kurang lebih Ya Lebih kecil lah Pokoknya Nanti dipanaskin Sambil ditarik Perlahan Dikira-kira aja Kalau manaskinnya Usahakan Ya selebar-lebar Gini lah ya Jadi pas ditarik Itu ukurannya Bisa rapi Enggak Besar kecil Enggak bahenol lah ya Nah sekarang Aku coba Tekukan dulu Sambil aku praktekkan Nah untuk media menekuknya Kalian bisa gunakan Pipa ya Apa Tatakan kayak gini ya Jadi kalian bikin dulu Cuman Kalau Untuk bikin skimmer Sebenarnya Gak perlu kayak gini Kalian cuman butuh Media yang Bulat lah ya Jadi bisa berupa Gelas kaca Yang penting bulat Ntar aku lihat Kasih contohnya Nah bisa gunain Yang kayak gini Sekarang aku panasin Si pipanya dulu Yang udah diisi Pasir Hasilnya tetap bagus lah ya Nah ini Biar cepat kering Sebenarnya bisa kalian Langsung cemplungin Kedalam air ya Ini aku skip aja dulu Mau aku cemplungin ke air Biar Langsung kering Langsung mengeras lah ya Kemudian kita buat Pipa yang kita kecilkan Sama aja prosesnya Dipanasin Seperti yang kubilang tadi Agak panas Agak lebar ya Media dipanasin Kemudian ditarik perlahan Sampai dia Rada melemah Agak letoy lah Pipanya Jangan sampai kebakar Jadi usahakan Sambil diputer Ini kelihatan Sudah mulai lemah Kemudian ditarik perlahan Ditahan aja Sampai Dia mengeras Nah ini pipa yang udah kita bengkokin tadi Hasilnya rapi ya Jadi usahakan lekukannya tadi lurus Jangan sampai ini Mereng ke dalam atau lebar keluar ya Usahakan lurus sejajar Karena nanti kita bakal pasangkan L Terus disambungkan lagi dengan pipa Nah fungsi yang ini tadi Itu bakalan masuk di bagian T Jadi ini nanti Masuk ke dalam sini Dan Yang pipa yang kita kecilkan tadi Itu bakalan masuk ke dalam Bagian yang ini ya Pipa yang ini sambungan Jadi atasnya nanti bakalan kita bikin Buat input skimmernya tadi Sekarang aku coba potong-potong dulu Ini mungkin aku timelapse Biar gak terlalu lama lah tutorialnya Nah untuk tutup botolnya Yang satu piece itu di belah dua ya Usahakan motongnya itu agak mereng Jadi dibikin rada mereng sedikit ya Nah Sekarang lihat Ini nanti buat digabungin ke tutup botol yang satunya Dan tutup botol yang satunya Itu dilobangin Bebas kalian bisa gunakan pisau atau solder Atau paku yang dipanaskan juga bisa Ini buat dipasangkan ke pipa yang kita kecilkan tadi Nah Usahakan Dia di bagian dalam itu rata ya Biar ketika air masuk ke lubang ini Langsung masuk gak ketahan Jadi fungsinya bakalan maksimal Nah yang ini tadi Kita lem ke bagian bawahnya ini Di lem kayak gini ya Nah bagian atasnya itu Kalian lubangi rada mereng kayak gini Dan presisi ya Kalau bisa Merengnya itu gak terlalu mereng Hanya sekedar Ya Sekitar 10 derajat 15 derajat lah kemerengannya Kira-kira aja Gak usah Terlalu Pas lah Nah ini bakalan aku lemin Aku lemkan ke Bagian pipa yang kita kecilkan Nah sambil menunggu lemnya kering Aku mau jelasin yang ini lagi Nanti di bagian bawah sini kan bakal tempat masuknya selang ya Jadi Kalau bisa di bagian sini juga dikecilkan Caranya tinggal dipanasin menggunakan Korek gas aja Ntar aku ambil koreknya dulu Daripada harus Manasin ke kompor lagi Jadi menggunakan korek aja Udah cukup banget Ini tinggal Lepas dulu lah ya Tinggal dipanasin aja Sambil diputar ya Kalau sudah kelihatan Rada menggelembung itu Sudah bisa ditarik Masih kurang panas Nah sudah mengecil di bagian sini Ini bisa dipotong langsung Nah bagian bawah udah mengecil Jadi masang selangnya nanti Gampang lah ya Nah kerasa ini udah mulai agak kering Bagian bawah tutup botol yang udah kita belah dua tadi Tinggal dipasangkan aja Tinggal dipasangkan aja Di bagian bawahnya ya Ini Tinggal langsung di lem aja perlahan Nah skimmer Aquario Neo skimmer KW udah selesai Dan bagian atas skimmernya juga sudah kering Jadi kurang lebih tampilannya itu kayak gini ya Sama kayak yang ada disini yang udah aku pasang Cuman ini Seperti yang aku bilang tadi L dan T nya ini alternatif ya Jadi gak mesti harus kalian pake Kalian bisa pake model bending kayak gini Cuman biasanya banyak yang kebanyakan gagal ketika gak bending ya Jadi cara simpelnya kalian bisa pake L atau T kayak gini Nah kalau misalnya kalian pake sistem bending Itu cuma tinggal kalian lobangin aja di bagian sambungan ini ya Bikin lobang Terus pasang satu buah pipa yang di bawahnya itu Yang di dalamnya itu mereng kayak gini Jadi ngemereng kayak gini Karena fungsi dari si mereng tadi itu buat Membatasi arus ya Membatasi arus Menghalangi air yang keluar itu Menjadi tekanan ya Jadi lebih deras Air yang mendorong Kemudian saking derasnya dorongan tadi Dihalangi dengan pipa yang kita potong mereng tadi Akhirnya menyedot Memberikan tekanan dan menyedot ke bagian skimmer tadi Makanya air dari atas itu bisa masuk Kalau misalnya kalian pernah main aquascape Tema waterfall ya Atau sandfall yang pasir jatuh itu Sistemnya kurang lebih sama Karena pake model kayak gini juga Nah kalau misalnya kalian punya budget lebih Kalian bisa beli produk pabrikan yang ini Jadi disini aku hanya ngasih Mana lah Ide-ide yang mungkin buat Scaper Yang kantongnya mepet lah ya Karena kebanyakan Kalau kita menggunakan Skimmer yang ada di pasaran Salah satu Yang sering jadi Komplain Udang ketika masuk ke dalam Itu bakalan Mati pasti Kalau misalnya kita gak mantau setiap hari Karena aku pribadi pun Sering banget ngalamin Nah dengan nadanya yang kayak gini Itu sebenarnya membantu Cuman Untuk skimmer yang ada di bagian output Katanya Ada kontroversi ya Kalau ketika gelembung masuk Itu kan secara gak langsung Ada gas-gas yang ikut terlarut ke dalam tank Nah makanya mengakalinya tadi Jangan sampai bagian V nya tadi Itu gak bisa diputar Karena Ketika V nya bisa disetel Itu juga mengatur Seberapa deras Sedotan yang masuk ke dalam skimmer tersebut Nah ini harus kalian perhatikan Kalau misalnya ada gelembung yang terlalu deras masuk Itu bisa kalian coba puter-puter Sampai dapat setelan yang pas Sekarang aku mau coba pasang Semoga bisa memutar Sama seperti yang udah ada Aku bikin ini Langsung aja lah ya Tapi aku timelapse aja Biar gak terlalu lama Oh iya Disini aku pakai double tap Dari pistol canister Jadi kalau kalian gak mau ribet Ngelepas pasang bagian skimmer Eh bagian output Atau input Kalian bisa pesan Double tap Dari pistol D.Y Aku coba contohin Cara ngelepas Biar gak terlalu ribet Kalau misalnya Kita pakai double tap Nah jadi gak ribet lagi Kita ngelepas Sini gak bakalan Tumpah terlalu banyak airnya Jadi simple banget Double tap ini Berfungsi dengan baik Mempermudah maintenance Dan rekomendasi banget Jadi kalian bisa klik Link WA di deskripsi ya Kalau kalian mau order Ini aku ganti dulu Skimmer anunya Lili pipe outputnya Yang sudah kita buat tadi Nah skimmer yang ada di output Aquario KW Udah selesai Dan disini Fungsinya berjalan dengan sempurna Cuman dia gak muter Karena Terlalu besar aku ngurir gajinya Karena pengen cepat ya Bikin video Jadi Kalau mau ya Kalian bisa bikin Dengan dua lubang Kayak gini aja Ini pasti bisa memutar Dan Di bagian Pipa Ininya Itu jangan terlalu kecil ya Usahakan Rada lebar Ini aku kekecilan Nariknya tadi Jadi dia kurang Narik Kuat lah ya Karena ada rongga Yang bisa narik juga Di bagian Situ Cuman tetap bisa nyedot Ini skimmernya pada masuk Berfungsi dan baik Itu airnya pada masuk Ya Bisa disimpulkan Bahwa ini Bekerja dengan baik Jadi bisa kalian ikuti Nah jadi sekian untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan Seperti yang aku bilang tadi Kalau misalnya ada dana lebih Ya kalian bisa beli Produk yang aslinya ya Kayak yang ada di gambar ini Dan Akhir kata Jangan pernah lelah Buat maintenance Rawat airmu Biar airmu yang merawat tanamanmu See you on the next Video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video